Selamat datang istimewa! Sosial medianya kita juga, mungkin buat teman-teman yang punya pikiran bahwa eksistensi untuk dilihat sosial televisi Kita bersyukur banget, karena kita bisa diajak untuk throwback ya, maksudnya kayak mengenang kembali lagu-lagunya Cherryville yang dulu gitu Dan kita sekarang hadir sebagai Cibi-Cibi Kenapa sampai akhirnya berganti nama jadi Cibi-Cibi? Kenapa kan Tuzi pake nama Cherryville? Itu urusan mutanti Nggak, jadi panjang sebenernya Jadi kenapa namanya Cherryville? Dulu kan memang itu milik manajemen kita yang terdahulu Nah kita karena sudah tidak tergabung dalam sebuah manajemen Kita udah mewakili diri kita masih nalat ini ya Jadi akhirnya kita melakukan ini sebagai identitas kita yang dari dahulu kala gitu loh Karena dulu Cherryville itu juga dibeli sama Cibi-Cibi kan Jadi kita tinggal mengingatkan kembali kepada para fans bahwa kita tetap-tap hadir kok Sebetulnya sebagai Cherryville yang dulu gitu dengan nama baru kita S Cibi-Cibi Bakal bikin karya baru lagi nggak, Cherry? Kalau bikin karya baru lagi ditungguin ya Kakak Karena kita sebenernya sudah ada lagu baru yang kita persiapkan Cuman kita pastinya melihat ritme ataupun momen yang tepat buat kita untuk bisa kembali lagi ke dunia musik Indonesia Nah mungkin untuk tahap saat ini mungkin ada ngos-ngosan nggak sih? Mulai lagi untuk berkarya lagi mungkin di dance dance yang mungkin gimana? Iya Untuk ngos-ngosan sih Gimilang kos-ngosan lumayan ya Karena kan ini dari tadinya tuh udah lama banget jedanya dari dulu sampai sekarang kita tampil bareng lagi Tapi puji Tuhannya kita bisa menampilkan yang terbaik untuk SJTV Dan juga kita akan belajar lagi untuk ambil stamina baru ya Sama satu lagi yang membedakan adalah kalau dulu kita kalau misalkan mau perfume kita nggak ada yang pakai korset Nah kali ini ya kan karena ibu-ibu udah pada wooo Ketekan perutnya ya Jadi semuanya kayak Oke korset dulu Cibi biar kita tampil tetep paripur Nah biar kita nggak kalah sama anti-girls ya Gitu Masih dalam masyarakat tuh tadi udah punya anak karena masih kayak BG ini Jelas panggung Aduh Masih 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 loh ini dijilat loh Kita seneng banget kalau misalkan teman-teman ataupun masyarakat Indonesia Masih bisa menerima kita dengan tampilan tetep seperti ini Dan Apa ya kalau dibilang awet muda ya kita mengucapin terima kasih banyak gitu Gak ada tipsnya Gak ada tipsnya Gak ada tipsnya Terus gimana dari Cibi-Cibi Gak Sebenernya Cibi-Cibi Gak update di Gak apa Sebenernya kita bertuju sama Novi dan Christy juga Cuman karena Novi lagi hamil ya Lagi berkarya di tempat lain Memproduksi Memproduksi Ya Kalau Christy lagi ada urusan keluarga Jadi nggak bisa kali Ya karena kita dari awal udah berkomitmen ya Sebenernya Tergabungnya kembali Cibi-Cibi ini adalah Momen kita bisa Mengenang kembali masa-masa Kita bermain di tempat bermainnya kita di atas panggung Jadi bukan passion kita Bukan karena kita mencari uang gitu Jadi prioritas kita tentunya pasti yang pertama tetap keluarga dulu gitu Jadi kalau misalkan kita sudah diizinkan Ada ya rentetan izinnya ya Mertua Suami Anak Betul ya Jadi karena panjang rentetannya Nah Jadi inilah hadirnya kita Yang kelima inilah yang kebetulan diizinkan Suami, Mertua, Anak-anaknya Penang Kebetulan suami-suami kita itu bukan hanya Kita yang deget banget Tetapi suami-suami itu juga deget banget Serta dengan yang lain Jadi mereka itu selalu mensupport kita untuk tampil bersama Aser Cibi-Cibi Ya Terus gimana Cibi-Cibi menghadapi industri musik yang up and down, kadang karya baru yang udah naik terus tergantikan lagi dengan karya baru lagi dari orang lain Wajar banget ya, dari zaman dulu juga kita udah tau banget kalo gak cuman di dunia musik Indonesia, kayaknya semua masalah dari business, dari kehidupan rumah tangga sekalipun itu pasti akan ada up and down gitu Gimana cara kita menghadapinya? Ya udah kita bilang dari tadi ya, passion kita itu adalah bergabungnya kita kembali itu untuk recharge energinya kita satu sama lainnya gitu loh Jadi kita melakukan ini juga dengan happy, kita gak mau berpumpu tangan gitu ya, kayak berpumpu tangan hanya pada satu usahanya kita di dunia musik Indonesia ini Jadi makanya masing-masing daya kita itu punya background yang lain, misalkan punya suami kaya, punya usaha yang luar biasa ya Kan banyak gitu loh, jadi usaha-usaha wanita-wanita ini ya Iya Ketika perpindahan itu ya, cara menghadapnya itu ada rasa ketakutan gak sih orang, walaupun mukanya kalian suka ceri bel banget gitu Ada rasa ketakutan orang lebih mencoba lebih ceri bel Jika sih ya, soalnya kadang-kadang kakak-kakak semua juga cibi-cibi sini gitu kan Gak, kan luar biasa, jadi kok sini gak cibi-cibi Terus, asal kita enggel cibir, cibi gitu Jadi kayaknya mereka akan tetap tau kok itu dengan berannya cibi-cibi ini ya Mas, anak-anak kalian melihat perform kalian yang masih cibi-cibi kaya gini ya? Tangkupan mereka kenapa? Apa sih? Tangkupan mereka? Tangkupan mereka? Tangkupan mereka? Tangkupan melihat kita gini? Ih, mamakku artis! Soalnya kan mereka, mereka cuma biasanya melihat gitu ya Dari tayangan-tayangan di Youtube, di mana-mana gitu ya Atau Tiktok atau Shorts gitu ya Begitu liat mamaknya perform beneran kaya, beneran artis! Gitu Jadi gak cuma omak, iya Dan akhirnya mereka liat secara langsung gitu kan Ampe terpama-mama mereka Tapi ada peralian ketika lagu sendiri Lebih seperti apa sih kalian? Untuk lagunya sendiri? Apa perubahan dari jari-jari dan jari-jari? Oh, kalo lagu sih kayaknya kita tetap ya Untuk saat ini kita masih tetap membawakan lagu-lagu headnya jari-jari yang waktu itu Tapi itu gak kita recycle? Iya, kita recycle Lalu kita rempakan ulang dengan suara yang baru ini ya Dan arantemen baru Nanti kedepatnya kita lihat sesuaikan dengan kosep yang Cibi-Cibi yang tetap akan positif Dan ada kiatnya juga pastinya Dengan industri musik Indonesia saat ini Gitu 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 banget